Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang menjelang sore Hari ini kita Rakit mesinnya Si baleno Berantakan ini guys Si mesinnya baleno Kita udah Masukin pistonnya Kita tinggal pasang Paking sender head Kok gak dari awal Bosen tau Pios dari awal Kijang dari awal Lavanza Xenia dari awal Ini kan belum punya Beda tipis Masang tengahnya Beda jauh lah Beda tipis Kok gak ada yang susah Kalau ada yang susah nanti buatin sendiri Inopa nanti tak buatin Inopanya masih tak tutupin Oke Kita mau pasang sender headnya Ini udah kita bersihin Oke bersih toh Udah kita bersihin Disini juga udah kita bersihin Skincare Skincare Oke Yus kita langsung pasang aja Kita siapin tempatnya dulu Oke pertama kita siapin dulu pakingnya Kita cek dulu apakah benar-benar sama Kalau Suzuki Biasanya disini Disini ada satu lubang Terus ada Ada kayak baut el gitu Kayak sekuir lah Kayak sekuir karburator Jangan dibuang Ini supaya Aliran yang ke atas itu Gak lebih banyak daripada yang ke bawah Kita cek dulu Kebalik Gini Kita cek dulu Pasti pakingnya benar-benar sama Sama ya Sama lubang-lubangnya Aman Oke Oke Di lem seperti biasa Disini Di ujung sini Sama di ujung sini Pakai Sealer Terus di Bagian lainnya Pakai Lim gasket Oke Buka Buka Tak limi dulu Tak limi dulu Tak limi Oke next Ini udah dilem Yuk tak sisa ini Ada beberapa tempat yuk Kita kasih disini Pakai sealer Perolinya gak keluar yuk guys Jadi kan ada sambungan-sambungan gitu Disini lho Aslinya Yang paling brengsek Oke 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 Pastiin permukaannya Tadi benar-benar kering Weh Sempari Tadi benar-benar kering Slinder headnya juga Pastiin benar-benar kering Oke Tora Oke Pastiin slinder headnya juga Benar-benar kering Tinggal kan cepin Pelak 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 guys Pelak yuk Kurang tinggi keripotnya Tinggi ini Kita pasangin Ininya dulu Bautnya dulu yuk Gue Terus pergi Terus pergi Yuk benar di syuting Tidak syuting disana Kita masih ketengin bautnya Pelan-pelan yuk Sekali Proses pertama Nanti selanjutnya kita tinggal Ketinggian lagi Dengan penambahan torsinya yuk 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 kancar ya Benyambil yuk Oke sambil Ngeliat digencengin dulu Bautnya Kita lihat Disini lemnya Udah kelihatan yuk Mudah-mudahan Nggak bakal bikin bocor Di Bagian luarnya sini Nantinya Udah Oke Hampir mirip-mirip yuk Sama Avan Sosenya yuk Brengsek di bagian situ Terus unit ini Punya penyakit Bawaan dari pabriknya Penyakit langka yuk Hampir kayak Si Innova Terus Kijang Krista Ben Krista Benzin Jadi si air radiator Bisa kecampur Sama oli Tapi bukan Paking selindernya Yang rusak Ini loh Disini ada water outlet Jadi untuk unit tertentu Mobil ini Itu pas mesin posisinya berdiri gini yuk Kayak di Di SX4 misalnya Jadi outletnya itu dari depan sini Nah kalau ini enggak Ini cuma ditutup Ditutup Disini ada o-ring Ini bocor Air bisa masuk ke Oli gitu yuk Terus apalagi 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 Enggak ada lagi yuk Itu aja Terus selanjutnya Kita tinggal Cek valve clearance Sekalian Pasangin camshape nya yuk Mudah-mudahan aja Aman gitu Tadi udah Udah Kita lakukan Optik Atau optimalisasi Clap Kita tinggal cek lagi Pas cylinder headnya Udah dipasang gini Masihkah akurat Atau tidak gitu yuk Akurat Alhamdulillah Lek tidak yuk Nasib Yuk Tungguin gini aja Oke Mulai sedikit-sedikit Kita masukin si Valve lifternya yuk Oke Ngedek Oke Tau Ngel Nah Ini yuk Oke Next guys Kita Siapin dulu Yuk Tadi Waktu Optimalisasi Enggak tak catet yuk Karena sengaja Finishingnya disini Yuk Finishingnya tetap harus Posisi Perklapnya kepasang Tadi kan pas Perklapnya belum kepasang Jadi Masih Kira-kira lah yuk Nah Sedangkan angkanya sendiri Seperti ini Hampir sama seperti Grand Max 1831 1831 Tapi Tertulis di Wikipedia Itu Maksimal 21 32 Jadi kita Nyari angkanya Kan Berarti Toleransinya 2 nih Disini boleh Sampai 22 Disini boleh Sampai 34 Atau Di bawahnya 32 Dikurang 2 30 Ini Antara 18 Sampai 20 Tapi Tadi waktu Aku Optimalisasi Disana Aku Ngukurnya Di angka 20 30 Inteknya 20 Egghouse 30 Gitu Oke Kita Cek dulu Seperti apa Hasil ukurnya Yang tadi Dengan sekarang Apakah ada Perubahan Tunggu tulisan Disini Oke Sekarang adalah Saat yang Paling menegangkan Kita lihat Air Aketok guys Kita ranya Ini 20 Ini 30 Intek 20 Egghouse 30 Nyom Mudah-mudahan Aman 20 30 20 30 Kita Cek Sekarang Ngarukin Egghouse 1 Egghouse 1 30 30 30 30 Egghouse 2 30 30 30 30 30 30 30 Alhamdulillah Guys Kayaknya Aman Yo Jadi Feeling Sudah Menyatu Yo Feeling Sudah Menyatu 30 30 30 30 30 30 Ngawur Yo Leng Nganu Leng Ngecep Neville Untung Aku Focus Guys Nulisnya Dari Itu Dari Belakang Dari Belakang 30 20 Ya Alhamdulillah 30 30 Masuk 30 Masuk Pas Pas Guys Yo Intek 1 20 Intek 2 20 20 20 Ya aku bisa aku intek 3 Oke guys Waduh puter ya Oke 30 meleburan Aku kalau ground Enggak masuk Enggak masuk Oke 20 guys 20 Yuk Jadi kalau misal Ngitungnya gitu Tadi kan aku Waktu ngitung intek Itu tak siapin 20 sama 25 Jadi tak Sebisa mungkin 20 nya itu masuk longgar Tapi 25 nya Enggak masuk gitu kan Jadi waktu kita pasang disini Insya Allah ya Di angka 21 22 gitu ya Oke Alhamdulillah 20 semua Oke Yuk Jadi ya Sekian dulu Video kali ini Tentang kita Pasang Slinder head Sama Fall up clearance Yuk Jadi kurang lebih begitu Caranya Waktu Di luar tadi Sebelum pasang per clap Gimana mas Ujung clap nya Dikerinda Dikit ya Ini mau naik clap Ini Yuk Jadi ujung clap nya disini Batangnya Yuk gini Di ujungnya sini Di ujungnya sini Gerinda dikit Kalau memang kurang Yuk Kalau Kalau memang Pas Atau Kalau kurang kan Maksudnya Si Waktu valve lifter nya Free Terus dimasukin filler gig Dia ngangkat Nah Itu berarti Masih ketebalan Dituker dulu Fall up lifter nya Cari Angka yang paling tipis Baru Kita lakukan Potong Jika Diperlukan Jika tidak Ya gak usah Tuker-tuker Fall up lifter nya Sampai ketemu Ketemu Tandai Sekian dulu dari saya Semoga video kali ini Tentang Perakitan unit mesinnya Baleno M15 Semoga video kali ini Bermanfaat Saya Arief Bayu Yang berdugas Salam mekanik Paling konyol Sampai ketemu